hai oke guys balik lagi ke channel YouTube Sripoku TV kali ini kita bakal balik kedalam program wongkito hari ini gue Anissa bakal ngajak kalian buat ngulik nama-nama anak dari Coach kita udah sama Coach Khashar tadi kebetulan nih lagi main sama anak-anaknya di taman dekat rumah hari ini kita bakal ngebahasan nama anak-anak Coach yang terkenal dengan nama legenda bola dunia-dunia ya kita bisa langsung ngobrol aja ya ya Oke jalan kita Oke jalan kita oke ya guys dalam segmen ini kita bakal ngebahas nama-nama anak dari Coach Khashar tadi kalian perlu tahu nih kalau ketiga nama anak dari Coach Khashar tadi ini memiliki nama-nama pemain dunia pemain bola dunia ya mungkin kita akan bahas satu persatu Iya coach kita mulai aja kali ya langsung ya Oke untuk anak pertama itu saat ini umurnya berapa tahun umur 15 tahun ya 15 tahun nama namanya King Eric Antona King King Eric Antona guys jadi untuk nama pertama sang anak Coach Khashar tadi itu King Eric Antona Eric Antona Coach boleh diceritain sedikit nggak Coach kenapa memilih nama itu untuk anak pertama Coach jadi saya sebelum married juga saya masih jadi pemain juga saya punya cita-cita kalau saya punya anak nanti saya akan jadikan pemain bola semua kalau cowok dan namanya juga saya fans saya juga gitu ya fans saya kan pertama nama Eric Antona jadi jadi emang pada dasarnya Coach itu punya kegemaran terhadap si pemain itu sendiri Coach di mata Coach sendiri King ini gimana sih Coach semasa bermain di lapangan sampai menginspirasi Coach untuk menjadikan namanya sebagai nama anak Coach ya saya lihat King Eric Antona yang dulu legend MJ ya dia pemain yang ini ya tanggung jawab berani dan bisa mengangkat tim MJ dalam keadaan waktu pas ada kekalan dia masuk dia bisa mengangkat tim itu bisa jadi menang gitu yang benar-benar yang benar-benar membuat Coach benar-benar mengagumi seorang King Eric Antona itu gimana Coach ya itu saya lihat itu pemberani saya apalagi waktu itu ada kejadian dia apa salto ya waktu dari penonton gitu kan itu yang saya ini saya senang sampai sampai hari ini jadi ringan terus ya ya pemberani Coach ini anak Coach yang nomor pertama ini lagi ikut terjun ke dunia bola juga ya Coach ya sekarang sekarang dia sekolah di Tangerang yaitu di Akademi Firman Utina oke kan kalau sebagai pelatih nih kemungkinan teman-teman yang lain kan udah tahu nih gimana Coach itu sama anggota bolanya yang lain ya kalau sebagai ayah dan sebagai pelatih untuk sang anak sendiri Coach gimana Coach ya tetap sama dengan anggota lain atau tetap sama saya juga enggak ngistewakan anak yang penting anak saya arahkan kalau pengen menjadi pemain bagus harus seperti latihan yang keras sekali ya seperti bapaknya saya bilang gitu bapak latihan sangat keras ke bisa sampai ke timnas itu saya bisa mendiwari di timnas SIGIM Filipina tahun 1991 oke nah itu kan kita udah ngebahas nih anak pertama Coach nih kalau untuk anak kedua sendiri Coach namanya siapa nih anak kedua namanya Luis Vigo Madeira nah si Luis ini tokoh Luis ini sendiri pemain apa Coach kalau di dunia kalau di ini saya waktu itu melihat Luis Vigo itu di waktu di Madrid di Madrid dia seorang binger yang pintar dia seorang binger yang selalu mencetakkan ruang bagi pemain lain oke ini ya Coach ya ya untuk anak kedua ya oke guys bisa dilihat tuh ketambahan oke kalau harapannya sendiri Coach kepada anak kedua ini juga ingin dijadikan bola anggota bola tim bola atau gimana sebetulnya saya ada semua anak saya nggak ingin istilahnya menga ini ya harus kamu jadi pemain bola tidak cuma saya kalau ke istilahnya kalau mereka mau itu mau ke pengen jadi pemain saya yang mengarahkan saya yang memotivasi itu kalau dia memang enggak senang di sepak bola ya tidak masalah kita sebagai orang tua hanya tanggung jawab untuk membesarkannya oke kalau dari Luis sendiri apa Coach yang benar-benar mengagumkan untuk Coach A atau ada aksi bolanya yang seperti apa yang Coach A yang dari Luis yang pemain dunia pemain dunia itu ya saya senang ini dengan penampilan selama di Madrid maupun di Porto di Porto oke yang terakhir nih Coach kan udah tiga nih dua yang kita bahas yang ketiga ini siapa sih Coach namanya ini namanya Fran Beckenbauer setunya itu nama mendadak juga kenapa dikatakan mendadak Coach karena waktu itu dokter bilang anak ini kan keluar nantinya ini perempuan perempuan kita juga udah siapkan persalinan kita beli pakaian bayi perempuan pas ini pas ditunjukin ke ini ini anaknya laki-laki saya kaget juga udah persiapan baju bayi perempuan keluarnya lagi-laki kalau Mbak sendiri Mbak gimana Mbak waktu tahu anak yang ketiga ini kan sempat dikabarkan kan cewek tapi cowok lagi nih Mbak iya Hah dia nggak ngerti kemas lahir nggak ngerti kalau itu cowok hahaha ada keinginan nambah buat cewek lagi nggak kalau kayaknya sudah cukup jadi waktu itu di persalinan di Solo itu hanya eh sendiri nggak mungkin ketukar kan karena melepas kelahiran sendiri nggak cuma oke Coach kalau seandainya nih Coach ya dikasih rezeki dapat yang cewek nih Coach tiba-tiba Coach memilih nama untuk anak ceweknya siapa Coach? itu setelahnya kita sudah siapkan nama untuk cewek memang karena dokter bilang anak melahir agak cewek kan saya udah namakan Stevie Grape Tennis Jerman jadi memilih pemain tennis Coach ya? ya pemain tennis kenapa Coach? kenapa Coach? saya suka waktu itu juga saya masih tinggal di Ragunan waktu masih saya masih deklat saya udah melihat Stevie Grape itu prestasinya bagus sekali ya kan? oke untuk pemain tennis ceweknya ya Coach untuk pemain tennis cewek oke jadi dari dunia olahraga semua jadi Coach untuk ketiga anak Coach itu semuanya atas keinginan Coach ya nama-namanya nama-nama keinginan saya jadi begitu cowok ya satu negara waktu itu saya masih SD saya sudah melihat Fran Breckenbauer seorang pemimpin di lapangan dia sebagai leader di lapangan jadi semuanya pemimpin Coach ya? ya itu yang saya ini kagumi jadi sudah SD saya sudah mengenal Fran Breckenbauer oke kalau untuk istri sendiri nggak keberatan ya Coach ya? ya kebetulan istri nggak pernah harus nama begini-begini untung istri nggak pernah ini karena untungnya keinginan saya semua nama-namanya jadi nggak masalah ya Mbak ya? nggak masalah sih oke kalau untuk penyebutan namanya sendiri termasuk susah atau nggak sih Mbak? nggak nggak ya? nggak ada yang susah jadi udah karena udah terbiasa juga kali ya Mbak ya? nah guys begitulah jadi asal-usul Coach memilih nama untuk ketiga anaknya iya jadi Coach ini ternyata memang jiwanya itu bola banget guys ya bener-bener jadi untuk nama-nama anaknya pun dipilih pemain dunia jadi saya memang dari kecil saya akan hidup dan saya akan sampai selamanya itu hanya untuk bola aja oke Coach nah guys jadi kalian bisa tau kan alasan kenapa Coach memilih nama untuk ketiga anaknya itu pemain bola Coach sendiri punya prinsip hidup dan matinya akan berakhir di dunia perbola nah Coach jadi kan kalau untuk pemilihan nama sendiri kan itu karena keinginan Coach sendiri ya iya kalau dari istri tadi Coach kan bilang kalau istri nggak pernah keberatan iya kalau untuk keluarga besar Coach iya gimana Coach kalau untuk tanggapan keluarga besar Coach memberi nama anak dengan nama pemain bola dunia iya kalau masa pertama dari istri untuk nama-nama pemain iya setuju aja karena saya tahu kalau saya itu hanya di pikiran hanya di sepak bola kalau keluarga besar saya kan keluarga juga pemain bola jadi dia senang aja kalau ini nama-nama dari legend-legend dari pemain bola kalau untuk keluarga besar pun nggak bermasalah ya Coach ya ikut senang juga guys jadi mungkin kalian bisa terinspirasi nih dengan Coach kan yang dari awal sampai akhir pun dia mengatakan kalau hidup dan matinya itu untuk bola jadi untuk anak-anaknya pun dia memberikan nama-nama pemain bola dunia yang hebat mungkin kalian mungkin bisa mencontoh aksi Coach ini guys oke guys nah jadi untuk vlog kita hari ini cukup sampai sini dulu ya tetap positif dan salam seribu kutipi oke jangan lupa tonton video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih